Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Himapro di PBI Uinsa Nah, gimana nih kembali kalian? Semoga baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, kita akan berbahas tentang Present Continuous Tense Kita akan belajar bareng tentang apa itu Present Continuous Tense Gimana cara kita menyusun kalimat Present Continuous Tense Dan kapan sih kita bisa menggunakan kalimat ini? Jadi langsung aja Menurut kalian, gimana sih? Dan apa sih Present Continuous Tense itu? Kapan kita bisa menggunakannya? Kenapa kita menggunakan Present Continuous Tense? Dan apa sih rumus-rumusnya? Dan cara menyusunnya? Langsung aja Apa itu Present Continuous Tense? Present Continuous Tense menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung Atau di saat yang bersamaan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung Atau kegiatan yang belum berakhir Misalnya, di saat yang bersamaan dengan pembicaraan Saat dua orang sedang membicarakan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain Yang sedang dilakukan, misalnya A dan B sedang membahas orang yang membersihkan taman di sampingnya Untuk kegiatan yang belum berakhir ini, contohnya adalah Misalnya, renovasi rumah yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu Yang hingga sekarang belum selesai Atau bisa dibilang kegiatan-kegiatan lain yang memakan waktu yang cukup lama dan hingga sekarang belum berakhir Seperti itu Nah, gimana sih cara menyusun kalimat-kalimat Present Continuous Tense dari Positive, Negative, dan Interrogative? Berikut adalah rumus-rumusnya Bisa kalian pause, bisa kalian catat, dan kalian pahami Nah, berikut adalah to be To be di sini digunakan untuk menghubungan antara subjek dan kalimat-kalimat berikutnya Nah, di sini setiap subjek memiliki to be khusus Dan tiap subjek di sini memiliki to be-nya masing-masing Yang seperti subjek I menggunakan to be-m Subjek singular Atau he, she, it Menggunakan to be-is Dan untuk subjek plural Atau subjek majemuk Atau you, they, we Menggunakan to be-are Jadi gimana? Udah paham? Lanjut ke contoh kalimatnya Nah, gimana sih kita menyusun Present Continuous Tense dalam kalimat positif? Nah, strukturnya di sini adalah Yang pertama, subjek Kemudian ditunjukkan oleh to be Verb ing, kemudian adjective Dan adjective di sini bukan hanya khususkan untuk adjective Tapi bisa digunakan juga untuk objek atau perikat yang lain Seperti pada kalimat ini Pada gambar ini bisa kita tulis contohnya seperti Joe, Jack, Jill, and Jen are studying English Nah, strukturnya seperti ini Joe, Jack, Jill, and Jen merupakan subjek dari kalimat berikut Kemudian are sebagai to be-nya Study sebagai verb Kemudian ditambah ing Jadi studying Kemudian ditambah oleh objek English Jadi Joe, Jack, Jill, and Jen are studying English Contoh berikutnya adalah dari kalimat negatif Nah, gimana kita menyusun kalimat Present Continuous Tense dalam kalimat negatif? Dari strukturnya dulu Dimulai dari subject Dilanjutkan oleh to be dengan tambahan kata not Kemudian dilanjutkan oleh verb ing dan adjective Nah, untuk di negatif ini Kalimat to be selalu didampingi oleh kata not setelahnya Seperti contoh di bawah Masih menggunakan gambar yang sama Joe, Jack, Jill, and Jen are not studying mathematics Nah, begini nih strukturnya Joe, Jack, Jill, and Jen merupakan subjek dari kalimat ini Kemudian are sebagai to be-nya Dan didampingi oleh not Kemudian dilanjutkan oleh verb study Ditambah ing menjadi studying Kemudian object mathematics Menjadi Joe, Jack, Jill, and Jen are not studying mathematics Merupakan contoh kalimat negatif dari present continuous tense Selanjutnya Contoh dari intro kative present continuous tense Nah, strukturnya adalah Yang pertama diawali oleh to be Dianjutkan oleh subject Verb ing Kemudian adjective Dan ditambah tanda tanya Masih mulakan gambar yang sama Contoh kalimatnya adalah Are they studying English? Jadi to be-nya diawal Ini nih strukturnya To be are menjadi pembuka dari kalimat ini Dan they sebagai subjectnya Verb studying sebagai verb ing Dan English sebagai object Tidak lupa dengan tanda tanya di belakangnya Jadi penggunaan to be are disini Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel to be Pada slide-slide sebelumnya Karena subject disini lebih dari satu Yaitu Joe, Jack, Jill, and Jen Atau they Jadi to be yang digunakan disini adalah Are Bukan is Atau am Yang lainnya Jadi Are they studying English? Untuk menjawab pertanyaan berikut Kita bisa menjawab dengan Dua kalimat ini Yaitu Yes, they are Atau No, they are not Disini kita menggunakan Yes, they are Karena Seperti yang sudah dijelaskan Subject disini lebih dari satu orang Jika misal Subject disini hanya ada satu orang Kita sebut saja Joe Is Joe studying English? Maka jawabannya adalah Yes, he is Kenapa yes, he is? Karena Joe merupakan laki-laki yang hanya satu orang Maka dari itu menggunakan yes, he is Contoh lain Misalnya Jill Is Jill studying English? Jawabannya bisa menjadi Yes, she is Karena dia merupakan perempuan dan hanya satu orang Untuk jawabannya tidaknya adalah No, she is not Untuk Jill Dan No, he is not Untuk Joe Seperti itu Bagaimana teman-teman? Pas sudah paham? Kalau belum paham Kita coba nih Contoh-contoh yang lainnya Ini adalah contoh yang pertama Gimana teman-teman? Bisa lihat Dan kita analisa juga kalimat yang ada di sampingnya ya Untuk kalimat yang berwarna abu-abu di paling atas disini Adalah Kalimat Tanya Dan Kalimat yang paling atas disini Adalah Kalimat tanya Atau kalimat intrograde Yaitu What is the girl doing? Nah intrograde-nya adalah Is she doing yoga? Nah Untuk jawabannya Yes, she is Dengan kalimat positif The girl is doing yoga Dan jawaban yang lain No, she is not Penggunaan She is disini merupakan Sambungan dari kata she dan is Dan untuk kalimat negatifnya adalah She is not doing yoga Jadi selain kita menggunakan Kata Prase The girl Kita bisa menggunakan She disini Karena the girl merupakan perempuan Ya, kita tahu kan Jadi Jadi bisa kita sebut sebagai She is not doing yoga Oke Kita lanjut contoh yang lain What is the man doing? Nah, kalimat intrograde-nya adalah Is he running to the gym? Is he running to the gym? Nah, untuk jawabannya Yes, he is Untuk kalimat positifnya The man is running to the gym Untuk jawaban yang lain No, he is not Untuk kalimat negatifnya He is not running to the gym Nah, ini gimana nih? Yang mana yang benar? Kita lanjut Nah, untuk intrograde-nya What is the elephant doing? Is it playing hula hoops? Yes, it is Kalimat positifnya The elephant is playing hula hoops Jawaban lain No, it's not Nah, untuk kalimat negatifnya It's not playing hula hoops Jadi, kata it disini Untuk pengganti Kata the elephant Nah, kenapa Kok menggunakan it Bukan he atau she? Karena Subjek disini merupakan hewan Menggunakan kata it disini Hanya digunakan untuk hewan Dan objek-objek mati yang lain Namun Untuk native sendiri Masih menggunakan kata He dan she Untuk mengarahkan Subjek hewan Yang Sudah dipahami Gendernya Yaitu Jantan atau betina Seperti contoh Digambar ini merupakan Gajah betina Jadi Kita anggap saja Jawabannya adalah Yes, she is Atau No, she is not Begitu Oke Jadi, gimana nih? Udah paham? Untuk membuat kalimat Positif, negatif, dan Introgative-nya Kita langsung Practice time Oke Nah Untuk practice ini Bisa kalian tulis Satu kalimat Present continuous tense Berdasarkan gambar yang ada Di layar kalian Tulis di komen Di bawah ya Bisa kalian pause Untuk memikirkan jawabannya Jadi, gimana nih Teman-teman? Sudah bisa menjawabnya? Oke Great job Nah, jika kalian suka Konten yang kami berikan Jangan lupa untuk Like, subscribe, dan share ya Oke Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Bye-bye Yes